Ini yang baru dari Redak Siana, soal batu-bebatu, batu Siana. Aduhkan ojek juga doyana batu, aku kali maya dan bacan, cintinya gede-gedean mencang. Tapi sebuah lagu, semua orang kini ngomongin batu. Tidak ada kesan tanpa kehadiranmu, itu kalau ngomongin pacar atau sahabat. Tidak ada kesan tanpa ngomongin kamu, lah itu pasti soal si batu. Tren soal batu ini disambut positif sejumlah kalangan. Di Purbalingga, Jawa Tengah, Pak Bupati sampai mewajibkan pegawainya memakai batu akik. Dapet gawe laki, dapet gawe perempuan, pokoknya ya wajib. Usut punya usut, batu yang wajib dipakai adalah jenis batu kelawing. Kenapa? Karena batu ini adalah batu khas Purbalingga. Untuk promosi daerah dan mengangkat harkat pengrajin setempat. Begitu maksud Pak Bupati kira-kira. Untuk pegawai yang banyak koleksinya, instruksi ini ditanggapi biasa. Jangan kata batu kelawing, lawang batu garut, kalimaya, sampai panca warna, Pak Hadi sudah punya semua. Jumlah koleksinya seratus lima puluhan buah saja. Wih, lihat deh lah. Kalau busu santi, kini makin gemar koleksi. Lawang usut punya usut, batu kelawing gak kalah isi mewah. Motif, warna, dan pancarannya terasa berbeda. Bagi para pengrajin batu, kebijakan ini menguntungkan mereka. Omset batu kelawing naik hingga 70%. Ini murni kebijakan Bupati, tanpa embel-embel gratifikasi. Wih, gak boleh ngasih hadiah ke Bupati loh, Je. Maka begitulah, tanpa subsidi dan embel-embel gratifikasi, batu kelawing naik pamornya. Lawang dari lurah, camat sampai Bupati, ada cincin di jarinya. Wih lah, kok sampai penuh semua jarinya meriki? Pihak kerjaan ya toh pak. Ada satu pesan lagi. Meski si batu jadi unggulan, sungai kelawing harus diperhatikan. Penambangan besar-besaran bisa merusak dan menghancurkan lingkungan. Lah, ini pesan nyata loh pak.